selamat datang kembali di channel Borneo Trader di video kali ini saya Kamal Lisa untuk saham-saham dari sektor properti yang pertama BES ke-2 APLN ke-3 ASRI ke-4 BSDE ke-5 CTRA ke-6 DEMAS ke-7 P1 ke-8 SMRA ke-9 DEPAM ke-10 JICON dan terakhir LPKR langsung saja ke saham pertama ada BES yang ditutup ARB ke harga Rp. 149 kalau dia transaksi asing seminggu ini memang net sell kalau dia di BOKR SMRA ada distribusi di BES langsung saja ke technicalnya secara technical BES memang jelek ya dia terus membentuk lower high lower low dan ya ini sekarang di area support kuat yang harus dijaga ya memang offset sedikit ya dia tapi menurut saya kalau besok ada power kuat bisa tuh rebound ya tapi kondisi seperti ini biasanya rebound-rebound terbatas mentok tuh 155 156 ini aja ini kan dia sudah membentuk dan ini harus dijaga kalau memang mau bertahan ya harusnya senin rebound untuk BES kalau dilihat dari candle weekly-nya weekly-nya memang koreksi paling besar ya ya lihat senin lah ya senin kalau nggak ya siap-siap menguji neckline-nya lagi 140 tapi harusnya 150 dijaga oleh BES ya besok senin semoga aja langsung rebound bertahan seperti itu untuk BES langsung saja ke selanjutnya ada APLN yang ditutup menguat 5,75% ke harga 147 langsung saja kata technical-nya kalau dilihat dari transaksi asing net sell kalau diambungkan semarinya APLN ada akumulasi langsung saja kata technical-nya secara technical APLN akhirnya tembus juga 140 dan waktu itu ya saya bilang waktu dia di candle merah ini ya kalau mau bagus dia harus break minggu ini di 135 dan akhirnya dia sampai 150 namun kepentok ya kondisi seperti ini bagus sekarang itu support quote-nya 135 itu terus 35 dijaga tuh APLN ya jadi ya udah nggak idea lagi kalau Bapak Ibu baru beli kalau Bapak Ibu kemarin beli waktu dia retest 135 itu buy on support ya itu kesempatan yang kalau sekarang udah ketinggalan kalau ditanya boleh masuk nggak ya harusnya nggak ya karena udah terlalu tinggi kenapa nggak masuk pas lagi di bawah ini takut kah karena potensi turun lebih dalam ya padahal risknya kecil kan stop loss aja kalau dia gagal bertahan di 135 kalau sekarang Bapak Ibu beli dibawa ke 135 itu turunnya dalam 8% kan apalagi jebol bar cut loss kenapa nggak beli sekalian pas dia lagi di support ya nekat aja trading tuh modal nekat yang penting udah bisa menggambar support resistant seperti itu ya untuk APLN arahnya potensi besar ini uji ketiga kali sepertinya bisa tembus 155 150 nya itu ini akan ditembusnya November menurut saya sih tembus nih APLN untuk November 155 156 nya karena volume juga meningkat signifikan jadi seperti itu untuk APLN langsung saja kesempatan selanjutnya ada ASRI yang ditutup terkoreksi 4,73% harga 137 kalau dia transaksi asing net sell kalau dia pokok semarinya ASRI didistribusi langsung saja ke technical start technical untuk ASRI juga bagus ya dan ASRI masih nurut dengan uptrend channelnya dan dia mantul dari 106 4,165 ini arahnya kemana ya ke atas ini dia sudah break 107 6,175 cukup oke nih tetap ya menurut saya sih arahnya ke atas pelan-pelan naik nih MA200 di bawah dan dia matul ya yaudah ke atas ini menurut saya juga valid break karena volume meningkat nggak perlu nunggu sampai MA20-nya ini pokoknya jebol 175 cut loss ya 173 174 172 itu pokoknya itu mending cut loss dulu ya karena ini udah sepertinya valid break ya neckline-nya ditembus nih 175 jadi pelan-pelan ke atas targetnya minggu depan kalau dilihat dari weekly-nya weekly-nya juga bagus ya ini 190 ya berarti bisa naik sekitar 14 poin lagi potensi kenaikan untuk ASRI seperti itu untuk ASRI langsung saja ke samp selanjutnya ada BSDE yang ditutup menguat 1,65% ke harga 920 kalau dia transaksi asing net buy kalau dia pokok semarinya BSDE ada sedikit distribusi langsung saja ke technicalnya secara technical BSDE pelan-pelan naik nih udah November sepertinya sih ke atas potensi tembus nih 940 950 960-nya ini ya karena ini juga volume lumayan mulai ada kelihatan dan dia terus membentuk higher-higher low sepertinya sih Senin itu bakal lanjut uji resist MA60 di 935-940 untuk BSDE kalau dilihat dari candle weekly-nya weekly-nya juga bagus membentuk higher-higher low volume meningkat minggu ini dari minggu sebelum-sebelumnya jadi pelan-pelan naik BSDE ya tapi ini disclaimer on dengan target kenaikan ya uji 960 terdekatnya kalau tembus itu siap-siap uptrend karena dia kembali ke atas trend line downtrend-nya ini ya dan kemudian di atas MA20-MA60 siap-siap ke atas resisten psikologis atau bisa dibilang resisten kuat 1000 itu perubahan praksi harga ya kalau tembus itu potensi kencang nih potensi bisa sampai 1150 ya bisa naik upside-nya 15% jadi seperti itu ini kesempatan kalau mau masih beli ya pokoknya 880 itu support yang harus dijaga ya risk-nya berat 6%-7% itu cut loss-nya target profit-nya lumayan tuh ke 1000 aja udah 7% juga apalagi sampai 1150 nutup gap-nya ini ya 1140 ada peluang pokoknya tembus nih kayaknya untuk November peluang besar sih ke arah 1000 ini pelan-pelan dia seminggu ke depan seperti itu untuk BSDE langsung saja kasam selanjutnya ada CTRA yang ditutup terkoreksi 0,54% ke harga 920 kalau dia transaksi asing net sell kalau dia pokoknya CTRA ada akumulasi langsung saja katanikalnya satanikal CTRA kondisi seperti ini dia gagal terus menembus tapi konsolidasi kalau dilihat volume mau buang juga kecil tapi agak rawan ya mending kondisi seperti ini jangan beli seperti ini aja tunggu dia kembali tembus saja kalau dia kembali break 940 itu nekat aja buy on breakout kalau beli di harga sekarang ya yang penting siap cut loss di 880 seperti itu ya kalau mau bagus senin CTRA harus rebound ya kalau bisa tutup minimal di 940 950 itu kalau mau bagus lagi ya di atas emang 200 nya ini ya di 960 kalau dia tutup di atas itu pelan-pelan naik juga untuk CTRA dan bisa jadi swing low nya 2 minggu ke belakang ini di 915 jadi pelan-pelan naik untuk CTRA seperti itu untuk CTRA kalau dilihat dari candle weekly nya weekly nya memang turun ya tapi volume nya biasa aja nih lihat senin atau minggu depan kalau dia compil break 920 tutup di atas 920 950 itu bagus jadi di november bisa mencoba uptrend untuk CTRA seperti itu untuk CTRA langsung saja ke sum selanjutnya ada demas yang hari ini ditutup naik cukup signifikan 7,69% ke harga 182 kalau dia transaksi asing net buy kalau dia debunker semarinya demas ada akumulasi langsung saja ke technical nya saat technical demas bagus nih menurut saya lah ya kalau besar sih tembus tuh 185 nya kalau tembus tuh siap-siap uptrend ini ada pola important alien shoulder sepertinya sih konfirmasi jadi untuk minggu depan peluang demas nih break 185 target nya menutup gap nya di 220 ini peluang besar ya tapi disclaimer on bisa aja gak sampai tapi minimal ya kalau dia break 185 itu sentuh minggu depan 200 jadi harga sekarang kalau baru beli ya buy on breakout aja kalau false breakout cut dulu udah risknya kecil MSD juga mengarah ke atas membentuk golden cross barcat di transfer juga meningkat jadi bagus untuk demas ya arahnya ke atas minggu depan juga harusnya lanjut gak ada lagi koreksi ya harusnya sih ya jadi seperti itu untuk demas langsung saja kesam selanjutnya ada P1 yang ditutup terkoreksi 1,77% kargas 442 kalau dia transaksi asing net sell kalau dia membuka semarinya P1 didistribusi langsung saja ke technical nya saat technical P1 gagal nembus tapi dia minggu ini membentuk hire-hire hello kondisi seperti ini bisa gak buy on support bisa ya tapi disclaimer on ya keputusan jual beli di tangan masing-masing atau buy on breakout kalau dia kembali ke atas 450 nekat aja buy on breakout dengan target perubahan peraksi harga 500 udah itu ya kalau mau beli harga sekarang ya sampai 4.30 itu bisa pokoknya tutup di bawah 4.30 untuk P1 berarti gagal dan itu ada pola bearish penan ini konfirmasi antara dia break lanjut mencoba naik uptrend atau turun jebol support udah itu aja untuk P1 jadi jangan diharap-harap kalau bapak ibu main trending jangka pendeng ya cut dulu kecuali bapak ibu sabar menunggu ya bisa tetap hot tapi ya sabar menunggu kalau saya sih saya cut dulu aja ini risknya kecil kan jebol 4.30 itu paling cut lossnya 3-4% udah ini targetnya 500 nih apalagi Senin Selasa kalau bisa tembus 4.50 udah siap-siap ke atas dia kembali ke uptrend channelnya lagi ya ini dia lagi mencoba naik dan kelihatan minggu ini dia terus mau bentuk higher low higher high mungkin tadi ada buangan mungkin ada yang kena margin T plus 2 kan dibuang dulu tapi lihat buangannya volume kecil harusnya seasonin technically rebound untuk P1 ya kalau tutup di atas 4.50 itu bagus seperti itu untuk P1 langsung saja ke salam selanjutnya ada SMRA yang ditutup terkoreksi 0,84% harga 590 kalau dia transaksi asing net sell kalau dia buat customernya SMRA ada distribusi langsung saja ke technicalnya secara technical SMRA juga minggu ini membentuk higher higher high kayaknya sih tembus juga nih Senin kayaknya potensi technical rebound ya sam-sam property dan kayaknya sih tembus Senin ya lihat aja kalau ragu-ragu beli di tengah-tengah ya tunggu buy on breakout atau di 5.80 ini mungkin nggak dia turun lebih ke 5.60 kalau dia turun lagi dari 5.80 jebol ini ya udah lemah konsolidasinya di bawah kalau mau bagus Senin selasa itu harus kembali rebound dan tutup minimal 600 biar lanjut naik lebih tinggi itu bisa ada indikasi pola cup and handle targetnya minimal ya MA200 nya ini 6.60 sampai 6.80 itu minimal kenaikan SMRA jadi menarik untuk SMRA diperhatikan awal November atau tanggal 31 Oktober Senin besok tapi ini kembali lagi disclaimer on keputusan jual-beli di tangan masing-masing dan jangan ditelan mentah-mentah analisanya silahkan dianalisa kembali seperti itu untuk SMRA langsung saja ke saham selanjutnya ada The Pump yang ditutup menguat 7.56% harga 128 kalau dia transaksi asing net buy kalau dia depersemarinnya The Pump ada akumulasi langsung saja ke technicalnya secara technical The Pump juga bagus ya ini volume meningkat saat koreksi volume kecil sepertinya tembus 140 besok Senin atau minggu depannya peluang besar sih ke atas cuman mungkin hari ini ada buangan atau memang karakternya seperti itu kemungkinan juga banyak penumpangnya jadi diguyur dulu diturunin dulu ya nurunin penumpang ini kelihatan kan karakternya seperti itu seperti ini jangan beli saat dia sudah naik tinggi kalau bisa beli saat dia mau nanjak dengan cara scalping masuknya dan bagaimana cara mengetahui dia mau nanjak nah itu akan dijelaskan atau di kasih tahu di kelas scalping Borneo Trader kalau tertarik bisa join di kelas scalping Borneo Trader di tanggal 13 November nanti diajarin semuanya di sana dan ada grup dua arah yang ngajarin Bapak Ibu sampai bisa mandiri jadi kalau trendnya The Pump sepertinya akan naik apalagi kalau sudah tutup di atas 140 itu dari Juli 2002 itu ditahan akan uptrend The Pump polotensi besar akan uptrend ini juga dia udah turun dalam kan ya saatnya bangkit lah dia minimal ke 200 itu perubahan peraksi harga semoga bisa tercapai kelihatan polo meningkat ya menarik untuk The Pump seperti itu langsung saja ke samp selanjutnya ada G-Con yang ditutup juga hari ini ARB ke harga 166 terkoreksi 6,74% kalau di transaksi asing net buy kalau di adboker semarinya G-Con didistribusi langsung saja ke technicalnya secara technical G-Con gagal menembus 180 kondisi seperti ini ya dia itu masih konsolidasi arahnya 150 support kuat tapi ada sandaran 160 kemungkinan mantul jadi ya itu-hitung aja risk rewardnya ya pokoknya dia 1-2 candle lagi turun kalau memang mau bertahan arahnya konsolidasi ya gak turun dari 150 hati-hati turun dari 150 itu ada pola double top atau pola cup and handle terbalik hati-hati neckline 150 jangan sampai jebol kondisi seperti ini dia sudah membentuk lower high lagi ya memang gak membentuk lower low kalau 5 hari ke belakang ya memang lower low cuman hati-hati nih pokoknya di 160 150 itu area best price untuk buy risknya kecil kalau jebol 150 cut aja atau stop loss dulu ya tapi daripada G-Con lebih baik bisa melihat ya kalau mau lebih aman P1 The Mask CTRA PSTE menarik ya agak beresiko kalau G-Con ya tapi lihat aja kalau suka G-Con nih tunggu aja di 160 ke bawah sampai 150 ini area spek buy untuk G-Con tapi disclaimer on seperti itu untuk G-Con langsung saja ke zam terakhir ada LPKR yang ditutup di harga 100 terkoreksi 3,84% kalau dia transaksi asing net sell kalau dia ada boker semarnya LPKR didistribusi langsung saja ke technicalnya secara technical LPKR di 100 ya harus bertahan senin harus rebound jangan turun lagi kalau turun yaudah gagal support kuatnya 9695 ini seperti ini ya tapi kalau mau bagus ya harusnya bertahan bisa jadikan ini polanya nanti important end solder kalau suka pola nih ini harus bertahan di atas 100 kalau dia gagal yaudah siap-siap 95 support kuat jebol itu ya cut dari harga sekarang ya paling cut lossnya 7% ya target profitnya minimal 120 kalau dia naiknya minimalnya kalau memang arahnya ditarik naik atas oleh market makernya dia itu bisa sampai 120 dari harga sekarang rewardnya 20% cut lossnya cuma 7% pokoknya jebol 95 itu cut aja 93 udah cut nih risk reward 1 banding 3 menarik gak harusnya menarik cuman ya itu saham grup Lipo ini sangat pergerakannya ya susah juga dianalisa ya kadang naik turunnya itu gak sesuai apa yang diperkirakan dan juga sering terjadi crossingan kalau di LPKR itu kiri kanan kiri kanan aja sama bandarnya jadi seperti itu tapi kalau dilihat secara teknikal jangan turun dari 95 cut aja 7% tuh risknya MSCD sudah mengarah ke atas kalau dilihat dari candle weeklynya weeklynya ada candle hijau volume meningkat ya harusnya sih naik ya untuk LPKR jadi seperti itu cukup sampai disini video kali ini terima kasih untuk bapak ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai apabila channel berniatrader ini bermanfaat dan bisa menjadi bau pertimbang bapak ibu dalam membeli menyimpan dan menjual sahamnya bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi ada kritik saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar dan bagi bapak ibu dan teman-teman yang baru belajar trading masih bingung memilih saham bingung membuat trading plan bisa join trading bersama Borneo Trader nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chat-nya dan juga free konsultasi portofolio kalau tertarik DM Instagram Borneo Trader sampai ketemu tetap semangat dan semoga bisa terus cuan selamat menikmati selamat menikmati